Intro Halo genkski, welcome back I'm Selebtube TV, Seleb Kepo Bareng aku Onik, dan buat kalian Seperti biasa ya, yang udah nge-like Subscribe, comment, and share Thank you ya, buat yang belum ikutan Buruan gabung jadi genkski, genkski Kenapa Selebtube dengan subscribe channelnya Selebtube, alright genks Masuk part 5, Seleb Keponya Rebecca Kloper ini makin baper Siap-siap ya, karena disini kita Bakalan juga ada live Instagram Baca pertanyaan kamu nih genkski Tapi kira-kira pertanyaan siapa Yang dibacain sama BK, kepo kan Yuk, kepain bareng, only on Selebtube TV Menurut KBK, Manda orangnya gimana Baca, aku Rahmawati, jadi dari Rahmawati Uni 34 Aku baru ketemu soal sama Manda loh Ini pertanyaannya baca dong, terus kami jawab Pertanyaannya menurut KBK Manda orangnya kayak gimana Manda itu secuek-cuek yang orang Manda itu secuek banget Kayak dia gak peduli orang ngomong apa gitu Terus, ya itu temen aku makan makanan pedas yang tidak sehat Jadi menurut kamu Manda itu orangnya adalah? Tapi dia signalnya baik Meskipun dia tuh kayak cuek Udah gitu kalo ngomong tuh Apa ya Kayak ngomong tuh apa yang di otak ngomong Misalnya Maksudnya kalo misalnya Apa ya, kayak orangnya tuh gak banyak basa-basi Jadi kalo misalnya Tutup poin gitu ya Cepelas-ceplas atau tutup poin Tutup poin aja Tutup poin aja Saya dia gak suka sama dia Eh lo gak suka ya Sama gue gitu langsung aja Oh oke Maksudnya gak usah pake ngomong Nah gitu deh gengs Penilaiannya Rebecca tentang Amanda Tip next Kalo gitu nih gengs Masih ada baca live IG pertanyaan kamu Eh kira-kira kali ini Punya kamu bukan ya Yang dijawab BK Kepokan Kayak pengen bareng Oh liang Salam tolong sih Ini dari Amelia Underscore Handiani 19 Makanan kesukaannya KBK Apa tuh KBK? Aku suka makan banyak banget Tapi apa yang suka? Tulur raksin Sama ternyata Jadi kita harusnya tulur raksin Pas seri seri kak KBK gak bikin usaha sendiri Oh iya El kan juga bikin ini kan Bikin bisnis gitu sih Fah juga bikin Iya kan Kamu kayaknya pada ketinggalannya udah single Kamu gak bikin Aku pengen bikin usaha kan Terus aku lagi mikir dulu Mau bikin apaan Kemarin tuh kebetulan temen aku Nawarin Kaya alat-alat kerimbat gitu Tapi aku juga masih ragu sih dia Jadi Gimana Jadi belum ada rencana untuk bisnis ya BK Tapi aku mau Mau Tapi aku belum tau apa Mungkin bisnis berdua pacar Itu seri banget Ketikirin gak sih bisnis berdua pacar Bisa berdua pacar itu kayak gimana emang Ya misalkan kamu garap bisnisnya bareng Maksudnya kamu gak usah kuliner ya Tapi gak usah pacar kamu Gitu maksudnya Kepikiran gak? Belum sih Belum kepikiran Ini dari Indah Dwi Mil Lovers Waktu perpisahan mil pertama kali Orang yang kakak peluk siapa? Aku Aku tuh telatnya dateng pas perpisahan itu Dan aku juga pulang duluan Karena mama minta pulang duluan Pertama kali aku peluk tuh Kayaknya kan terdesu Tak Apapun siapa gitu Mimom 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 Oke Udah dijawab ya Ini dari Dinda Alia Pacar kakak itu orangnya kayak gimana sih? Jayus Contoh Jayusnya? Dia ngelawak tuh gak lucu Misalkan Aku ketawa aja Karena aku Kasian Gak gak kasian Aku juga orang yang raya gitu Jadi apa aja diketawain Contohnya Banyak contohnya Salah satunya Aku gak pernah inget Kalo dia ngelawak Soalnya Garingnya Tanggal jadanya kapan ini? Udah siapa yang paling galak Di Mil? Paling galak Manda 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 paling galak Soalnya bukan baru galak Soalnya sudah poin aja gitu ya Jadi terkesannya galak Cinetron baru kak Beki Di channel mana? Masih rahasia atau udah bawa di share Beki? Kayaknya sih Udah boleh Setelah gak mau dulu dah Biar tambah kepo gitu ya Biar tambah kepo sama aku Pokoknya Udah ikutin aja Nanti gue pasti aku Hmm Ditunggu kalo gitu nextnya ya gengs Alright Sekarang kita mau baca lagi Live IG pertanyaan dari Kalian gengski Ke Instagram Salah Tuk TV Saat live Nah kira-kira Siapa ya yang dibacain lagi Pertanyaannya sama BK Kepo kan? Yuk kepain bareng Only on Salah Tuk TV Ini betul Dari Miran Underscore 17 Kak yang paling jahil di lock shoot mill siapa? Babas Babas Paling jahil Jahil Kayak paling jahil Sari-sari Paling jahil babas Kalo gak ada babas Pasti umferi yang jahil Kalo gak ada umferi Pasti ada Brian Tapi Brian Mau jahil Keburu ngejatuhin semuanya dulu Jadi yang paling jahil intinya adalah Babas Babas Pernah di jahil dulu? Sari Sabar banget Gak sih kamu Paling sabar Buka tuh aslinya tuh gak kayak intus asya banget Emang si cemreng lame Tapi gak yang menyebabkan Gak yang ditanyi titus gitu ya Alhamdulillah Hai BK Mana pacarnya BK? Ada di bawah Kenapa BK gak mau pacarnya di live? Kasian dia malu Apa sih yang bikin dia malu? Sebenernya BK Gak ngerti deh Padahal banyak banget Kamu ada fanpage-nya Katanya ya kamu ada pacar apa ya? Kayaknya Serius? Serius? Aku malu Tanggapan kamu gimana BK? Ada yang bikin fanpage kamu dan pacar kamu Aku malu Kencuk Aku malu Aku malu Tanggapannya apa? Senang happy atau ya? Oh iya aku senang Tapi aku Nah gimana? Udah dijawabkan Sama BK? Sip Next Lanjut lagi ini Balik ke soal Rizky Yang gak cuman romantis Banget dan sweet sama BK Ternyata Juga suka kasih hadiah manis loh Kepokan Yuk kepein bareng Only on Salah kusus Emang kamu tuh kan sweet banget gitu ya Selain puisi hati yang suka dia kasih gak sih Masih kayak gini-gini gitu buat Itu boneka Itu yang gede Paling gede tuh Itu hadiah apa? Itu pas aku ulang tahun Ulang tahun kemarin bukan? Iya Yang gini sama mawar-mawar Terus dia suka banget ngasih aku bunga Iya Kayak udah sering banget ngasih aku bunga Kedekatan sama orang tua dan kamu orang tua nih Seperti apa gitu? Dia deket sama mama Abis itu kemarin juga pas papa ke Indonesia Dia juga ketemu papa Nah terus dia ngajakin aku ketemukan sama orang tuanya Tapi aku malu Aku takut Itu setelah berapa-berapa cara nih? Apa baru-baru ini? Baru-baru ini? Deket sama mama Terus ke rumah papa Tapi aku juga malu ketemu orang tua yang tua Tak sepenuhnya Tapi aku ngerti gini sih Dia kayak yang suka banget gitu ya Buatmu cekat keluarga kamu gitu ya Kamu ngerti gimana? Lucu sih perjuangannya Soalnya aku gak pernah tuh kayak orang yang sampai deket sama mama aku Nggak sampai punya lainnya Jadi menurut aku itu lucu banget Yang paling sweet ketika dia deket sama ibu kamu Itu apa yang kamu lihat? Yang kamu ingat? Waktu itu dia sama mama aku pernah diem-diem Nge-planning pas aku lagi sakit Terus dia ngejengukin aku tiba-tiba Tapi nge-planningnya sama mama aku lucu Iya nge-planning Iya nge-planning kamu Mantan kamu berapa sih BK? Tadi dia nanya tuh aku lupa Aku gak tau Gak penting sih soalnya Arti mantan buat kamu itu gak penting ya BK? Soalnya kayak ii Bukan gak penting juga sih Soalnya kan pertama kali sayangnya itu sekarang Jadi itu kayak gak gitu gitu Cieee BK ternyata gak kalah fall sweet loh geng sama Rizky Tapi air sini masih ada lagi nih geng soal BK yang ternyata belum merani ketemu sama orang tuanya Rizky Beda banget loh sama Rizky Yang udah akrab banget sama orang tuanya BK Kepok kan? Yuk kita kepain bareng ONLY ON STELATU TV BK kalo ngeliat apa namanya pacar berusaha adekah sama keluarga Apa sih yang bikin kamu harus mau gitu ketemu sama orang tuanya pacar? Aku 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 gak pernah misalnya beberapa lama gitu ya Iya Soalnya aku gak pernah kayak Gimana ya takutnya dianggap yang gimana-gimana gitu Soalnya kan aku juga Gimana ya? Aku kayak Kalo misalnya orang tua ngeliat aku juga bukan yang kayak Wah ini enak baik gitu Soalnya kan aku juga suka pake baju yang pendek-pendek Terus aku kalo ngomong juga suka Suka kayak gak dijaga Jadi aku kayak takut aja Takut Takut dipikir gimana-gimana gitu Sama orang tuanya jadi aku takut ketemunya Teragain dong Ini ceritanya aku mama kamu Terus ini pertama kali dia datang menemui aku gitu Sebagai mama kamu Lu gimana? Aku dimana? Di sofa atau di apa gitu Mereka ketawa Gimana ya? Oh Pas ulang tahun aku ini Oh Di izin sama mama aku By phone atau langsung? Kayaknya sih by phone Soalnya dia tiba-tiba minta nomor mama aku Sama? Sama aku Eh Sama aku apa? Sama JJ gitu Oke Sama kata aku Terus gimana? Terus Gak tau Mereka tau-tau udah deket Tau-tau udah kenal gitu Ih kamu rasanya pasti gini dong Tunggu aku punya pacar lagi Iya Ih 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 kamu kenapa BK Temus BK udah umur berapa sekarang? Katanya Udah 15 tahun Tahun yang 16 15 tahun Beda umurnya pacar berapa sih? Sama? Sama Sama Ulang tahunnya jauh banget gak sih apa? Dia April 20 Aku November 21 Oh berarti abis ulang tahun pacar ya? Apa? 20 April kan dia Iya Sekarang baru Maret deh Eh Februari Oh jadi gitu gengs Tapi eh sebelum kita lanjutin baca komen live IG nya kalian Kita mau kepoin dulu nih Soal BK yang ternyata dulu gendut Beda banget samanya sekarang Keipo kan? Ini cuma ada di Salatul TV Yuk kita kapain bareng Ini BK gossipnya pada gemuk ya BK ya? Emang? Iya Paling gemuk tuh pas kelas berapa? Umur berapa? Dan gemuknya segimana? Rambutnya segimana? Plus kelas 6 SD Lagi UN Gemuk banget emangnya Gendut banget Berapa beratnya waktu itu? Berapa ya? Maksudnya beratnya tuh kayak biasa aja Tapi buat anak sumberan aku tuh aku kayak gendut banget Ada fotonya gak sih BK? Ada Ada Sini Oke kita bakalan lihat foto gemuknya BK Dia ambil kesan aja Ada foto kecil gak BK? Ada foto kecil gak BK? Bawa dong kesini BK Jadi Gengs sebelum BK itu langsing seperti sekarang ya Ini kelihatan lagi ya? Ada lagi yang kelihatan tuh kayak gula Iya beneran BK gemuk BK gemuk BK cabai abis Nih Gengs Kalo harus lihat ini BK Ada lagi tau kanya sama bikin Ini 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 Rebekah ini kelas berapa BK? Ini Ini lebih banyak lagi Nah iya ini sebenernya Oh my god ini BK Gendut Lantas Gengs ini adalah Rebekah Klopper Hehehe Butt Butt Menggelet gak sih ada plastiknya soalnya Enggak I don't wanna miss a beat And all I know We'll go Udah Beka Ini kamu beneran Beka Iya Ini gak mirip bangetigen Portonya BK Waktu kecil Waktu gemuk Ini SD Oh oh SD kata damen Ya ampun BK, eh gimana ceritanya? Ini udah paling gemuk gak? Ini kayaknya paling gendut deh Paling gendut selama kamu ini ya, selama kamu memiliki badan ya Mata aku tuh kayak gara-gara ketutupan Semayang mainnya tuh udah kayak ngumpuk gitu Gue seorang sing banget ngomong kayak gitu ya Itu udah paling gemuk gak sih BK? Paling gendut kayaknya itu stress mau ujian sih ya Makan mulu ya? Kan terus Berapa lama gemuknya BK sebesar itu dan akhirnya bisa turun kayak sekarang? 6 bulanan kali 6 bulanan? Iya Diet atau olahraga atau gimana sih BK? Sakit Oh sakit Abis itu Apaan tuh? Apaan tuh? Abis itu aku DBD Oh DBD DBD atau sakit Sakit Apa sih? Salah makan gitu Terus akhirnya? Kurus banget Kurus banget Ini ada foto kecil gak sih BK? Gak ada ya? Gak itu buku tahunan Oh ini buku tahunan Kayak stress gitu ya Ini beneran loh gengs Ini adalah BK Yang ini gak usah diambil ya Ininya aja Homo sih Takutnya nanti dicariin Iya kan? Nanti dibedah jaman dulunya gimana gitu ya BK Aduh Gila ya BK jauh banget Coba guys udah sampai mukanya Aku aja gak ngenalin loh gengs Ini adalah BK Gitu kan Aduh beda banget gak sih gengs Soal BK yang sekarang Oke Kita bakal bacain live IG lagi nih Tapi di part berikutnya ya Nah pertanyaan buat kalian di part ini Dijawab ya gengs Kira-kira Sebahagia apa ya Rebecca punya pacar Seorang rezeki pahlevi Itu jawaban kecil kalian Seperti biasa di kolom komen video ini Dan jangan lupa Like, subscribe, comment, and share video Selebtube TV Ketemu Seleb Kepo berikutnya sama aku Nick See you next time Bye-bye Apa? Idung kali? Idung-idung Kenapa jangan hidung BK? Ngerasa hidungnya contik banget gitu ya BK Enggak sih Orang suka bilang hidungin Halo gengski Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video Selebtube TV Terima kasih Terima kasih telah menonton!